Siapa yang bisa memilih lahir dari keluarga mana, lingkungan yang seperti apa dan tinggal di mana? Kalau bisa memilih, mungkin kita akan egois dan kurang tahu bagaimana caranya bersyukur. Martinus Oeleke adalah salah satu anak kevelsi tangan pengharapan. Oeleke nama panggilannya. Tinggal di keluarga yang kurang mampu tidak membuatnya menyerah. Dia terus berjuang dengan rajin belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Banyak perubahan yang terjadi kepada Oeleke. Dari yang awalnya tidak tahu cara memegang pensil, tidak mengenal huruf, membaca, menulis bahkan tidak mengenal angka. Kini, perkembangan akademiknya semakin baik. Berapa? 24. Nah, tulis berapa? Nah, walaupun tubuhnya masih kecil, tapi dia sangat rajin membantu ibunya di rumah. Saat ini, Oeleke berusia 6 tahun dan bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Halo, saya Rika Hia. Saya guru yayasan tangan pengharapan yang bertugas di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Evelsi Gentari. Saat proses belajar sudah normal, banyak perubahan yang terjadi kepada anak-anak didik kami. Mereka yang awalnya masih kurang kenal huruf, kurang tahu membaca, dan kurang untuk menghitung. Kini anak-anak sudah tahu walaupun tidak 100%. Selama pandemi COVID ini, pembagian beras masih terus diberikan kepada setiap keluarga. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program feeding bagi anak-anak yang ada di Gentari Timur Tengah Utara. Bersama kita merangkul mereka menuju masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.